Halo, selamat bertemu kembali di YouTube channel Sinex Metronota Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara aktifasi project atau start project menggunakan software trellis 5.x. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk caranya kita masuk dulu login ke software trellis tersebut menggunakan administrator. Lalu kita klik di dashboard sebelah kiri itu ada bagian project, kita klik. Nanti akan ada muncul pilihan, misalkan seperti ini ada cloud project implementation, ada consolidation project, dan juga ada data center project. Nah ini ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna hitam. Di sini yang berwarna biru adalah statusnya masih plain, dan yang berwarna hitam dia sudah start. Jadi, ini yang data center, status projectnya ini sudah start. Nah ini kita bisa klik, di sini ada detailnya. Kita juga bisa melakukan edit di sini, kita bisa ubah project name, owner, dan lain-lainnya. Nah untuk mengubah status, ini kita klik di status, itu ada plan, started, on hold, dan ada complete. Jadi untuk melakukan startingnya, kita hanya mengubah status projectnya saja di bagian ini. Lalu kita save. Oke, misalkan untuk consolidation project, nah ini tadinya plan, kita tinggal ubah ke started. Nah itu akan berubah menjadi sudah dimulai projectnya. Jadi caranya sangat mudah. Seperti itu, ini detail-detailnya. Ini juga bisa di edit melalui task di sebelah kanan, itu ada gambar plus. Untuk menambahkan projectnya juga. Dan di sini kita bisa add juga, jika menambahkan project baru. Kita bisa isi nama projectnya, lalu kita save. Nah ini kita bisa delete lagi, di sebelah sini kita klik delete. Oke. Untuk menambah task, ini kita klik add yang di sebelah sana. Nah ini kita tambahkan, tasknya apa, order numbernya apa. Misalkan kita isi di sini, contactor, work. Nah ini order number, task dependency. Ini kita bisa edit juga. Jadi nanti diisinya di sini. Jika misalkan data sudah complete, nanti tinggal di save saja. Untuk statusnya juga kita bisa rubah. Yang tadinya plan, ini kita bisa start, atau bisa one hold, bisa juga complete. Misalkan ini durasinya, tanggal startnya, tanggal berakhirnya, status projectnya kapan. Oke, misalkan ini kita save. Mungkin untuk cara save, atau starting project, di-trelis seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.